Jadi BMKG itu memprediksi cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir sejak beberapa hari lalu sampai dengan hari ini, Selasa 14 Mei 2024 Mitra Idola. Nah kita ingin tahu lebih jauh ya soal ini bersama Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi Klima... Eh sebentar, 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 apa yang salah nih? Oh kita mau ngobrolnya dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Pak Andri Ramdhani. Halo selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Mbak Nadia. Pak Andri Ramdhani, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Oke, Alhamdulillah. BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia ya Pak. Itu bagaimana Pak penjelasannya? Persisnya seperti apa? Oke, BMKG, betul ya. Terus pekan kedepan masih perlu diwaspadai adanya cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia. Jadi, tidak merata ya seluruh Indonesia cuaca ekstrim. Karena di beberapa wilayah kita juga justru memasuki awal periode musim kemarau dan ada juga yang pada periode peralihan transisi hujan ke kemarau. Jadi, ini ada dua kondisi ya Pak. Kondisi di wilayah sedang ekstrim, masih ada ekstrim, angin kencang, hujan, lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim. Di satu wilayah, panas ya yang kita rasakan dan sudah mulai minum hujan. Demikian Mbak Nadia. Itu apa faktor pemicunya Pak Andri? Faktor pemicu beberapa, pertama mungkin yang ekstrim dulu ya, yang ekstrim. Seperti contoh misalkan yang di Sumatera Barat gitu ya, yang baru-baru ini terjadi bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh hujan lebat, bahkan sangat lebat ya. Pertama ada dinamika atmosfer ya, ada beberapa pola sirkulasi, siklonik di perairan barat Aceh ya. Kita bicara Sumatera. Sumatera ya, oke. Ya betul, jadi Sumatera, bahwasannya berdasarkan hal asis kami, memang terjadi hujan pada kategori sedang hingga lebat ya, yang menjadi pemicu, terjadi hidrometeorologi berupa banjir kan ada beberapa itu. Iya benar. Ada banjir, banjir bandang, longsor dan juga banjir lahan hujan. Nah, yang di Sumatera ini, pemicunya, jadi sejak tanggal 6 Mei, 7 Mei ini kami itu sudah mendeteksi dan bahkan membuat perakhiran atau prediksi warning seminggu ke depan. Iya. Adanya cuaca tersebut. Nah, ada beberapa dinamika atmosfer, utamanya adalah di situ ada pola sirkulasi siklonik di perairan barat Aceh ya, dan juga memanjang itu dari Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat, terbentuknya belokan angin dan konvegensi. Maaf, apa dampaknya? Nah, sehingga di situ menyebabkan penumpukan masa udara yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera Barat, tidak hanya Sumatera Barat, juga termasuk wilayah-wilayah di barat Sumatera ya, mulai dari Aceh, Sumatera, Sumatera, Sumatera Barat, Bengkulu dan seterusnya. Juga ternyata di Sumatera Barat ini masih juga ada aktivitas awan-awan konvektif lokal yang sangat kuat dan juga fenomena gelombang atmosferoswi yang aktif. Nah, itu berakumulasi ya tentu terjadi hujan dan kami kan sepekan sebelumnya sudah mendeteksi lalu juga kami update per tiga harian dari tanggal 9. Kami issued warning untuk tanggal 9, 10, 11, lalu juga update per tiga hari. Dan sebenarnya sudah, sudah di, apa namanya warning tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah utamanya Pemprov Sumatera Barat ya. Dan bahkan memberikan warning, terutama yang lahar hujan ya, banjir lahar hujan karena kan beberapa waktu lalu kan erupsi gunung marapi ini cukup intensif ya. Sehingga itu tadi dengan adanya hujan lebat, hujan sangat lebat itu memicu tadi, apa namanya adanya lahar hujan tersebut. Dan kami catat juga dari pos hujan yang, ataupun data pengamatan hujan ya di sekitar gunung marapi itu, hujannya memang kategori lebat atau sangat lebat ya, 138,5 mm per hari. Jadi ini termasuk kategori yang sangat lebat, mendekat ke ekstrim ya. Nah demikian Mbak Ladiah, jadinya memang fakturnya tidak hanya cuaca ya, itu pemicu, lalu juga kan di Sumatera Barat dalam catatan BMKG juga dalam sebulan terakhir banyak gempa-gempa kecil ya. Di bawah tiga menudut sama kita gitu, tidak berasa gitu, tapi mungkin untuk yang batuan, ataupun yang ini. Itu kan membuat rongga-rongga menjadi lebih, rongga-rongga menjadi lebih, apa namanya, lawan ya apabila ini terjadi, pemicu untuk hujan sehingga longsor terjadi. Iya, longsor sama sungai itu jadi meluap gitu ya gara-gara. Iya, meluapkan juga memang yang umum terjadi. Kebetulan saya sedang di Sumatera Barat ini dengan Pak Gubernur juga, bahwasannya yang terdampak itu memang umumnya di zona-zona yang sebetulnya tidak boleh ditinggali oleh masyarakat. Oh... Itu zona-zona yang aliran lahar hujan tersebut ya, panjir lahar hujan tersebut sehingga ya memang ke depan ini terus diupayakan untuk ditata kembali. Tetapi secara early warning ini sudah sangat bagus, kolaborasi antara BMKG, Sumatera Barat, dan juga pemerintah sudah bersinergi ya. Artinya sudah ada aksi dini ya, dari early warning yang disampaikan BMKG. Namun tentu tadi yang saya sampaikan ya, ada beberapa tempat yang memang secara nature itu tidak boleh ditempatkan, tetapi tentu ini menjadi jalurnya. Kelepas dari itu ya memang kita tetap harus waspada karena wajah ini kan bukan faktor utama memang, tapi pemicu ya. Terjadinya tergantung kondisi lingkungan dan juga hal yang lainnya. Jadi tadi Pak Andri bilang ini masalah, apa tadi, sirkulasi siklonik itu ya, cuaca hujan itu. Siklon-siklon itu adalah biasanya suhu permukaan, utamanya mungkin di laut yang berasa. Suhu permukaan laut yang kerasa, tapi ketika kita lihat langit awannya itu bisa hitam. Berawan gelap banget ya di langitnya ya, pada saat terjadi perputaran itu ya. Konvergensi ya, karena ada perbedaan suhu, perbedaan tekanan, biasanya dari suhu itu kan semakin panas, karena masing-masing rendah ya. Ini kan tekan-tekan kita rendah, nah ini kemudian terbentuknya sir atau pembelokan angin konvergensi ya. Di wilayah bagian Sumatera, bagian Barat, sehingga penumpukan masa udara itu terjadi yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Nah ini yang... Mendukung pertumbuhan awan hujan itu sampai langit gelap ya, langsung hujan badai. Betul gitu, Pak Andriya. Iya, itu berarti ini fenomena alam memang ya, yang saat ini perlu kita hadapi. Jadi tidak hanya di Sumatera, di beberapa wilayah juga tentu ini kerap terjadi. Jawa bagaimana? Jawa sama bagian timur Indonesia nih, Pak Andri? Untuk Jawa, Jawa saat ini kan memang sudah memulai beberapa wilayah, awal musim kemarau bahkan sudah ada juga yang masih transisi ya peralihan. Jadi kan kita rasakan juga sudah mulai minim ya pertumbuhan awan hujan, kemudian sehingga tutupan awan menjadi juga berkurang. Dan kita rasakan terutama di selatan Ekuator termasuk Jawa ini udara terasa panas ya, Pak Andriya. Benar, panas, tapi bukan gelombang panas ya, seperti negara lain. Mungkin kan berkali-kali kami juga sampaikan ya ke masyarakat bahwa ini bukan gelombang panas, jangan panik bahwasannya masih dalam rentang wajar. Rentang wajar, suhu udaranya. Ini bukan kategori gelombang panas. Baik, ini pertanyaan berikutnya mungkin situasi atau fenomennya ini hingga sampai kapan ini akan terjadi? Kalau yang kita bicarakan tentu misalkan di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ini sangat unik ya, spesial. Karena di sini itu tidak ada perbedaan antara musim kemarau, musim hujan. Biasanya kami jatuh kata non-jom ya. Tidak bermusim. Kalau dijawakan kelihatan tuh. Iya. Mana bulan-bulan yang kemarau, bulan-bulan misalkan Juni, Juli, Agustus. Iya. Juga juga yang... Nah, kalau di Sumatera ini, Sumatera di wilayah, non-jom jona musim. Jadi artinya, pola hujannya itu tidak terlalu kelihatan perbedaan antara hujan dan musim kemarau. Karena kan faktor lokalnya tadi ya. Faktor lokal. Kemudian di sini juga di sebelah barat yang berhadapan dengan samudera India. Sebelah timurnya Bukit Barisan. Sehingga pengaruh hujannya tidak lebih sebabkan oleh pengaruh efek olografi lokal. Dan juga ada juga fenomena interaksi di situ udara laut dengan menghadapnya Indian Ocean ya. Ada di Polmot, NCO. Jadi secara musim tidak terlihat kelihatan. Jadi hampir sepanjang tahun hujan. Nah, mungkin puncaknya di bulan-bulan April, Mei. Terus nanti lagi di bulan November, Oktober, November secara puncaknya ya. Tetapi beda dengan di Jawa. Jawa kan di Juli Agustus kita ikirahat dulu hujannya ya. Nah, ini hampir setiap hari ada hujan. Ini juga menarik perhatian. Kami harus intensif. Artinya juga di sini daerah juga sangat aktif. Patahan lempengnya ya. Dempa juga terlalu terjadi. Dan juga ada erupsi. Gunung Marapi ya. Itu luar biasa. Betul sekali. Nah, jadi dengan fenomena ini apa pesan imbauan BMKG pada masyarakat atau pemerintah daerah? Oke, imbauan BMKG. Pertama, untuk secara umum dulu ya. Bahwasannya saat ini masih secara dominan adalah perubahan sisi. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau di kelutan sisi ini justru juga tetap puas pada. Adanya cacah ekstrim yang walaupun tidak merata ya. Biasanya pagi hingga siang untuk perik. Kemudian di sore hari, jelang malam. Hujan, hujan lebat juga kerap terjadi di sefer yang kencang dan petir walaupun tidak merata ya. Tentu ini masyarakat harus sedih gitu tadi. UF terhadap perubahan cuaca tersebut dan mengenali lingkungannya ya. Ya, ketika berada atau tinggal di sekitar yang secara alam itu dapat terdampak oleh ada yang cuaca ekstrim. Misalnya tinggal di bandaran sungai, kemudian juga di perbukitan yang rawan longsor dan sebagainya ya. Lalu juga di wilayah-wilayah yang memang seperti hal khusus mata barat ini juga yang ini perlu juga tetap waspada dan di wilayah kita juga bersiap ke mesin kemarau yang nanti puncaknya dibilih Agustus. Untuk ke pemerintah daerah, Alhamdulillah sudah saat ini DMK kan juga hadir di setiap provinsi dan sangat aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan BPDB dan respon cukup baik dan memang beberapa lelah provinsi ya perlu dioptimalkan kembali. Baik. Dan demikian ya artinya tetap mengikuti, mengupdate informasi yang resmi dari DMKG diperbagi channel informasi ya. Aplikasi info DMKG, website, call center, maupun kateringnya terdekat dan juga akun-akun media sosial resmi DMKG. Demikian Pak Nadia. Baik, terima kasih banyak. Pak Andri, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Mitra Idol. Demikianlah penjelasan dari Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani.